Palembang, merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar TBS Sawit Provinsi Sumatera Selatan, sumsel periode 1 bulan Januari tahun 2022. Harga TBS Sawit Sumsel periode 1 bulan Januari tahun 2022 turun menjadi Rp3.055,46 per kilogram. Palembang, merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar TBS Sawit Provinsi Sumatera Selatan, sumsel periode 1 bulan Januari tahun 2022, ditetapkan pada tanggal 11 Januari tahun 2022 telah menyepakati sawit umur 10 hingga 20 tahun menjadi Rp3.055,46 per kilogram. Rapat selanjutnya dilakukan pada Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Dikatakan, kabit pengolahan dan pemasaran hasil disbun Sumatera Selatan, sumsel, rudiarpian penurunan ini terjadi pada seluruh kelompok umur tanam, Namun penurunan terbesar terjadi di kelompok 10 hingga 20 tahun. Untuk umur 10 hingga 20 tahun turun sebesar turun Rp202,23 per kilogram. Dibandingkan Riau, harga TBS di Sumsel masih cenderung lebih rendah. Dimana TBS Riau saat ini bertengger di Rp3.411 per kilogram karena minggu ini naik dibandingkan periode sebelumnya. Namun penetapan harga Riau dan Sumsel kata Rudy berbeda. Riau penetapan dilakukan dinas perkebunan tiap satu pekan sekali. Sedangkan Sumsel tiap dua pekan sekali. Bisa jadi kenaikan harga tampak dari perbedaan cara penghitungan yang dilakukan seminggu sekali dan yang dua minggu sekali. Pada saat harga mingguan jatuh yang dua mingguan masih bisa bertahan naik, terangnya. Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit. Sawit umur tiga tahun Rp2.631,65 per kilogram. Sawit umur empat tahun Rp2.708,48 per kilogram. Sawit umur lima tahun Rp2.778,03 per kilogram. Sawit umur enam tahun Rp2.839,14 per kilogram. Sawit umur tujuh tahun Rp2.893,79 per kilogram. Sawit umur delapan tahun Rp2.943,14 per kilogram. Sementara, sawit umur sembilan tahun Rp2.984,85 per kilogram. Sawit umur sepuluh sampai dua puluh tahun Rp3.055,46 per kilogram. Sawit umur dua puluh satu tahun Rp3.010,98 per kilogram. Sawit umur dua puluh dua tahun Rp2.974,57 per kilogram. Sawit umur dua puluh tiga tahun Rp2.931,50 per kilogram. Sawit umur dua puluh empat tahun Rp2.882,77 per kilogram. Dan sawit umur dua puluh lima tahun Rp2.747,58 per kilogram. Minyak sawit mentah CPO, ditetapkan Rp12.986,15 per kilogram. Dan kernel Rp10.925,92 per kilogram. Dengan, indeks K90,17 persen. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Harga TBS sawit yang tinggi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan hal ini merupakan hal yang wajar dalam ekonomi. Karena sawit merupakan bahan baku minyak goreng dan komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan sehari-hari. Selain minyak goreng, lanjut dia, kebutuhan masyarakat lainnya dari bahan baku sawit juga mengalami kenaikan harga seperti mentega, mie instan, sabun, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!